Gurunda Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang kami sayang dan hormati Waalaikimussalam warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum Gurunda Mohon maaf tadi saya lagi ini kencengnya celana maaf Gurunda lanjut Lagi bahas ini Gurunda lagi bahas Ruhruhan Dia bubuk sama Masbu 104 nomor 4 sama Alkoder ayat 4 Tafadol dilanjut Lu gak mampu ya panggil Gurunda ya Nah memang Gurunda lebih hebat dari gue bre Gue tuh kecil Ini tuh Yohanes 14 nomor 28 itu berlaku dengan gue dan Gurunda Lah ilang dia Kasian Lanjut Oke Dia ilang Silahkan Silahkan petualang Silahkan petualang Kalau mau diskusi silahkan dilanjut Dengan Gurunda ada yang mau ditanyakan Atau bagaimana silahkan lanjut Tafadol Cicci 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 Jadi diem semua Betul Petualang Cicci Bapak Petualang Halo Astagfirullah Kenapa sih kau takut banget sama Gurunda Zuma Cic Sari Enggak lah dia mau Sari Sari Udah lanjut Lanjut Enggak tapi bener ya teman-teman ya Begitulah kalau Bikin anak Belum disunat Ya begini Jadinya fo gitu Kayak gitu Gabur nih Cic Pak Petualang cic 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 Mau kabur juga Guruan kalau mau kabur Ini kayaknya Tadi tuh Gurunda tuh belumnya Amah fo Akhir asyid Kalau petualang kemarin udah Kan udah kemarin sama 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 Gurunda Dia kalau Turun pakai Foto Gurunda Waktu tadi kan Oh juga udah ya Oh yaudahlah Gurunda Yang ada aja lah Gurunda Di Di olah-ulang Oke Selamat malam Nafi Nafi Blue Eh Nafi Blue Nafi Hugo Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ada yang mau disampaikan tak Silahkan Selamat malam Assalamualaikum Semangat malam Ini saya menyimak dulu Nanti Ada yang beberapa Yang mau saya sampaikan Siap Siap Siapa Iya siapa Oke Oten yang mau naik Silahkan Petualang Petualang Halo Kenapa malah pada Pada diem Ada Gurunda Cek Cek Tualang Cek Takut bisulan Pasti Halo Assalamualaikum Pintualang Cek Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam 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 Alhamdulillah Lanjut Semangat malam Siapa nih Selalu semangat BK 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 ini Coba kita lihat ya Apakah ini Oten Ini lu tanyain di bawah dulu Baru lu naikin Iya ini Ini gak ngomong Siapa Ayo Oten Ayo naik Turun aja Turun itu Turun-turunin dulu Kalau gak Suara Turun-turun Petualang itu Turun-turun Ini BK Nitsvar Orang Astagfirullah Kok orang sih Apa Islam Apa Kristen Kok nanya orang Apa bukan Halo Halo Pak Aduh Dia gak nyaut Selama 3 detik Panci Kutilang Panci Kutilang ini Oke Panci Kutilang Protestan Apa Katolik Halo Saya Muslim Bang Ijin Oh Muslim Ya Ada yang disampaikan Pak Silahkan Pak Saya Bang Sebelumnya Terima kasih Bang Bang Cuma Sebenernya sih Saya pengen Ngucapin terima kasih Sebanyak-banyaknya Buat Apologit-apologit Yang ada di TikTok gitu kan Masya Karena Sama-sama Bang Ya Karena Semenjak ya Semenyek saya Menonton Bapak 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 Debat-debat Pekomel ini Alhamdulillah Saya jadi Deg-degan Iya Iya Bang Lanjut Bang Lanjut Bang Terima kasih Bang Jumat Semenjak Ya Allah Semenjak saya Mendengar Debat-debat Komel ini Saya Tambah Alhamdulillah Tambah iman saya Tambah pengetahuan saya Saya Banyak Terima kasih lah Buat Bang Zuma Ustadz Sidik Ustadz Sidik Ustadz Dan semuanya lah Saya terima kasih banyak semuanya Jasa Kumulahiran Semoga surga Buat kalian semua Amin Ya Allah Amin Terima kasih Ya Allah Ya Terima kasih Bang Terima kasih Salam buat keluarga Salam dari Bang Zuma Terima kasih Ya Allah Siap User Selamat malam User Selamat malam User Selamat malam User Selamat Ya Kepantang Jaringan 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 Sekarang ini Bermasalah Memang banyak gangguan Malam ini Gangguan jaringan Soft Eh soft Kok apa Soft 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 Malam Pak Soft Soft Ini saya tadi Salah Oh iya Oke Pak Siap Siap Makasih Pak Pegangan Pak Oke malam Pak Petualang Selamat malam Best Ya lanjut Lanjut Selamat malam Selamat malam Silahkan Pak Mumpung ada Gunda disini Ya semangat malam Pak Petualang Apa kabar Pak Kabar baik Pak Ada pertanyaan Pak Alhamdulillah Oh ada Ada pertanyaan Saya Penasaran gitu Dengan Dengan kitab suci saya Pak Makanya saya ingin Ingin Mengetahui Ya Apakah Betul Al-Quran saya ini Berlaku bagi Bapak Sebagai Kristen Gitu ya Pak Bapak Kristen dari Protestan Ya Protestan Protestan Al-Quran saya Pak Menerangkan gini Dan saya Ingin tahu Apakah Kebenaran Al-Quran ini Masih berlaku Sampai sekarang Dikatakan begini Orang-orang yang kemudian Ingkar terhadap Allah Dan baginda Rasulullah Muhammad S.A.W Adalah Orang yang menipu Allah Dan orang-orang Beriman Padahal mereka Hanya menipu Diri sendiri Tanpa Mereka Ini Ingin Saya uji Kebenaran Al-Quran saya ini Apakah Benar Bapak Menipu Diri Bapak Sendiri Tolong Dijawab Tidak ada Hubungannya Dengan saya Ayat Al-Quran itu Pak Karena Saya Kristen Ayat Al-Quran itu Hanya berlaku Bagi Umat Islam Oh Padahal Al-Quran ini Diwahyukan Untuk seluruh Umat manusia Di dalam Surah Nahal Ayat 44 Litu Bayina Linas Ya Untuk Diterangkan Kepada seluruh Umat manusia Nah ini Yang saya Tanya Apakah Bapak Menipu Diri Bapak Sendiri Tidak Ada Hubungannya Ayat Al-Quran Dengan Umat Non-Islam Oke Karena Ayat Al-Quran itu Hanya berlaku Bagi Umat Islam Iya Baik Tidak Ada hubungannya Ini berarti Al-Quran saya Benar dong Pak Ya Karena hubungannya Itu Ya Namanya Manusia Ada yang Menipu Ada yang Jujur Ada yang Apa Yang berbuat Baik Ada yang Berbuat Jahat Itu kan Apa Sudah hukum Alam itu Cuman Bukan Ada hubungannya Dengan Al-Quran Itu Al-Quran Itu kan Hanya berlaku Bagi umat Islam Kalaupun Ada Wahyu Disitu Disebut Bahwa Diwahyukan Untuk Seluruh Umat Manusia Umat Manusia Islam Maksudnya Disitu Bro Oh Tidak Karena Al-Quran Saya mengatakan Seluruh Umat Manusia Pak Ini Jika 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 Umat Manusia Yang Harus Ini Kalau Misalnya Al-Quran Itu Berlaku Bagi Umat Manusia Berarti Al-Quran Surah Sembilan Ayat Lima Yang Menyuruh Untuk Membunuh Orang Itu Berarti Ya Semua Umat Manusia Dengan Sali Membunuh Bukan Hanya Islam Oh Bukan Bukan Ini Al-Quran Surah Tawbah Yang Anda Maksud Itu Berbicara Mengenai Pada Masa Itu Pada Masa Perang Bukan Pada Masa Sekarang Pak Jadi Kita Harus Mendudukan Perkara Yang Ada Al-Quran Itu Iya Nah Ini Yang Saya Saya Masih Mas Berarti Air Yang Anda Bawa Surah Tawbah Ya Kan Ini Sama Ketika Nabi Musa Disuruh Perintahkan Bunuh Orang Amalek Kan Berlaku Hanya Untuk Orang Amalek Bukan Untuk Orang Yang Lain Kan Gitu Ya Nah Ini Al-Quran Mengatakan Banyak Penipu Yang Mengatakan Mereka Beriman Kepada Pencipta Langit Dan Bumi Dan Hari Kebangkitan Padahal Mereka Bukan Orang Beriman Nah Ini Indikasinya Adalah Bapak Itulah Makanya Saya Mau Uji Apakah Bapak Menipu Diri Anda Sendiri Enggak Saya Tanya Dulu Tadi Bapak Bilang Bahwa Ayat Al-Quran Itu Hanya Berlaku Pada Saat Iya Ini Yang Khusus Yang Anda Bawa Ini Berbicara Mengenai Masa Itu Pak Bukan Berbicara Mengenai Sekarang Ini Bercerita Tentang Kisah Oh Berarti Al-Quran Kisah Al-Quran Itu Kisah Atau Wajaran Bukan Begitu Ini Makanya Saya Katakan Al-Quran Saya Semakin Anda Ngomong Tentang Al-Quran Semakin Nampak Kebenaran Al-Quran Anda Mencoba Untuk Menipu Semakin Nampak Semakin Nampak Ketidak Jelas Al-Quran Itu Apa Yang Tidak Jelas Apa Yang Tidak Jelas Apa Yang Tidak Ayat Yang Anda Makanya Saya Tanya Ayat Al-Quran Mana Yang Kisah Ayat Al-Quran Mana Yang Ajaran Ajarannya Itu Seperti Yang Tadi Bahwa Orang Kafir Itu Menipu Diri Mereka Sendiri Seperti Bapak Mari Kita Uji Apakah Betul Bapak Ini Menipu Diri Anda Contoh Sabar 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 Contoh Ketika Dikatakan Bahwa Yesus Itu Manusia Kenapa Anda Menyembah Dia Ayo Apakah Saya Menyembah Yesus Manusia Saat Ini Manusia Yang Mana Dimana Yesus Sekarang Al-Quran Semakin Benarkan Anda Ingin Menipu Diri Anda Dengan Menyatakan Manusia Yang Manusia Yang Mana Anda Kan Tanya Saya Menyembah Yesus Manusia Manusia Dimana Saya Sedang Menguji Ini Saya Sedang Menguji Kota Al-Quran Ternyata Ungkapan Anda Menjawab Pertanyaan Saya Menampakkan Begitu Indah Nyal Kurai Ini Mengatakan Anda Menipu Diri Anda Saya Tanya Yesus Itu Manusia Terbukti Karena Yesus Itu Manusia Nah Ini Anda Sedang Menipu Yesus Itu Manusia Pak Yesus Itu Manusia Dimana Sampai Sekarang Pun Manusia Dimana Dia Berada Di Langit Katanya Dilihat Salam Langit Terbuka Langit Terbelak Kemudian Dia Melihat Yesus Duduk Disamping Yang Maha Tinggi Sebagai Apa Sebagai Anak Manusia Itu Anda Tidak Paham Buka Jadi Saya Tidak Tidak Saya Tanya Dulu Bapak Tidak 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 Disini Manusia Atau Bukan Jesus Bukan Manusia Sekarang Dulu Pernah Jadi Manusia Jesus Pernah Menjadi Manusia Nah Sekarang Kenapa Bisa Bukan Manusia Karena Memang Dia Aslinya Bukan Manusia Dia Adalah Dari Mana Aslinya Dia Dari Mana Aslinya Dia Bukan Manusia Maksudnya Dia Itu Tadinya Apa Pohon Sagu Oh 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 Jadi Tadinya Yesus Itu Roh Terus Makhluk Yang Lain Tadinya Apa Makhluk Yang Lain Mana Dia Termasuk Bapak Kok Jadi Saya Tadi Pertanyaannya Jesus Kan Iyakan Anda Mengatakan Tadinya Yesus Itu Roh Kan Gitu Nah Setelah Setelah Dia Menjadi Manusia Rohnya Yang Menjadi Manusia Atau Apa Ini Roh Itu Menjadi Manusia Nah Berarti Bukan Lagi Roh Berarti Bukan Lagi Roh Iya Dengar Dulu Tapi Faktanya Yesus Hidup Dalam Diri Yesus Ada Roh Ya Ada Nah Terus Yang Menjadi Manusia Ini Apa Yang Menjadi Manusia Itu Hanya Sebagian Dari Diri Allah Ye Hwe Al 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 MENPU Diri Anda Tadi Anda Menatakan Roh mencati Manusia Apa Lagi Anda Katakan Sekarang Yesus Manusia Sebagian Sebagian Apa bapak sebagian roh ayo Hah anda masih mau adik masih mau menipu diri anda ini sebagian roh sebagian roh tersebut dengar aslinya dengan potong-potong dulu saya akan potong-potong bicarakan Allah IHWH itu ada tiga bagian dari dirinya yang berfungsi berbeda satu berfungsi sebagai apa itu satu-satu berfungsi sebagai mulut untuk berfirman dan satu berfungsi sebagai roh kudus untuk bekerja jadi yang Allah firman Allah Bapak itu itulah pikiran Allah firman itu itulah mulut Allah Allah roh kudus itu itulah seperti tangan untuk bekerja nah yang menjadi manusia itu hanya Allah firman yang bagian dari diri Allah IHWH untuk berfirman makanya dia tetap berada roh karena apa karena Allah Bapak dengan Allah roh kudus tetap bersama-sama dengan Allah firman walaupun dalam wujud manusia ketiganya tetap bersama bersatu ada nggak yang bisa dianalogikan supaya kita bisa paham tentang bualan Bapak ini ada nggak misalnya motor kenalpot nah dari malam kan dari malam kan kita sudah menjelaskan bahwa semalam semalam kan anda mengatakan kenalpot jadi manusia betul kenalpot jadi manusia macam mana nah Bapak yang mengatakan semalam kan ada mengatakan pada diri Bapak ada tiga komponen motor-motor yang satunya atau motor monitoran lumpen langsung Nah kita analogikan motor ada mesin ada kenalpot yang satu apa ya satu apa yang satu apa maunya setir mungkin atau sadel Hai kousi advar macam man second tiga komponen satu ada tiga kolam induk menurut Bapak 근데 strategy Analogi mobil atau motor Motor, port, mesin Yang satunya adalah Joknya, oke? Yang mana Di antara ketiga ini yang kelak Nanti menjadi individu baru Yang mana? Yang mana maunya? Ya itu urusan Bapak, karena Bapak yang mengatakan Tuhan Anda yang tiga Tapi satu hakikat itu Nanti berubah menjadi manusia satunya Yang mana yang menjadi berubah Di antara motor ini? Kan seperti tadi malam, kita kan sudah berbicara Jok motor Kalau misalnya motor itu Ibaratkan sebagai Kesatuan dari Allah Bapak dengan Allah Firman Dan kenal pot itu Sebagai Allah Firman Yang mana yang menjadi Yang mana Yang mana di antara motor ini Yang mana di antara motor ini Yang nanti menjadi pribadi baru Yang mana? Yang menjadi pribadi baru, ya kenal potnya Kenal pot itu kan motor, kan? Bagian dari motor itu, kan? Iya Kan gini loh Pak Kan gini loh Pak Gimana Pak? Ya kan gini Kan gini Pak Gini Pada diri Tuhan Yahudi Ada Firman Ada Roh Yang satu apa? Firman, roh yang satu apa? Bapak Yang satu apa Pak? Ada firman Bapak ini apa? Roh ini Ketiganya ini roh asli Pak Asli roh itu Tadi kan ada roh Itu namanya Allah roh kudus Bapak ini apa? Kan ada tiga Tuhan Tuhannya Anda Anda membagi-bagi Tuhan Anda membagi-bagi Tuhannya Yahudi Itu menjadi tiga Kata Bapak Padahal satu Nasib Bagian dari kita Bagian dari diri Bapak Itu Tuhannya Yahudi Itu Anda bagi menjadi tiga Ada tiga bagian Yang satu roh Yang dua firman Yang tiga Kok yang Yang dua macam mana? Yang satu Yang tiga Tuhan Anda Bapak Ala firman Dan ala roh kudus Nah iya Ala roh Ala Ala roh Ala anak Yang satu Ala apa? Yang satu ini kan Ala roh kudus Aduh kan sudah dijelas Kan sudah jelas Pak Iya Ala firman kan perkataan Ala roh kudus kan Ala bapak Bukan perkataan ala firman Dengar dulu Ala firman itu Ala yang berfirman Nuh terus Yesus ini apa? Ada gak Yesus disitu Pada saat tiga Ala yang berfirman Yesus adalah Berarti pada saat Dia sendiri Ya Masih pada pada dirinya Belum ada ciptaan Yesus sudah ada disitu Iya Yesus itulah yang menciptakan Segala Semua jagat Iya Yesus itu kan daging Pak Nah mana yang Yesus disini Sebelum ada alam Menjadi daging Sebelum menjadi daging Yesus ini yang menjadi daging Nah oke Yesus ini yang menjadi daging Yang saya tanya Pada diri Tuhan Yang menjadi daging ini apanya? Bagian dirinya untuk berfirman Bagian dirinya untuk berfirman Yaitu Allah yang berfirman Ya apanya? Iya tahu Saya tahu Saya tahu Pada diri Bapak Tuhannya orang Kristen Ada tiga pribadi Yang pertama Bapak Yang kedua Roh Yang ketiga Anak Anak ini anak atau firman? Oh anak inilah Allah firman Nah Allah firman ini daging Allah firman itu aslinya roh Tetapi pada saat dia daging manusia Roh juga Berarti roh juga dia Berarti Bisa daging anak pada saat dia manusia Ya oke Roh firman Roh kudus Roh Bapak Berarti tiga-tiga nya roh Iya Oke Catat Pak ya Jangan berubah lagi Saya catat dulu Yang pertama Roh Bapak Kedua Roh Roh firman Yang ketiga Roh apa? Roh-roh Roh kudus Oh roh suci Iya Jadi Ada tiga roh disini Pak ya Ada satu roh itu Pak Cuman bagian dari Dari satu itu Ada fungsinya berbeda Inilah yang dikatakan Al-Quran Al-Quran Wa mayah Da'una Al-Quran mengatakan Anda menipu diri Anda sendiri Anda menipu diri Anda sendiri Tadi Anda mengatakan Tiga roh Roh Bapak Roh firman Roh kudus Ada berapa roh disana? Satu katanya Tiga fungsinya dari Satu itu roh Tiga atau satu Alah IHWH itu satu Tetapi bagian dari dirinya itu Ada tiga Dengan bersatu Keesannya Ini 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 belum Ini belum apa-apa ini Pak Ini belum ada ciptaan Masih Tuhan Masih Tuhan yang ada Belum ada dimensi ciptaan Tuhan Pada saat masih Tuhan yang ada Roh Tuhan Anda ada berapa? Roh Tuhan itu Cuman satu Tetapi bagi apanya Ini tadi apa? Sekarang seibaratkan Fungsinya Fungsinya itu nanti Setelah dia bereaksi Betul? Fungsinya dia bereaksi macam mana? Misalnya dia berfirman Oh ini roh firman Ketika dia berpikir Oh ini roh bapak Ketika dia Turun jadi merpati Oh ini roh kudus Kan kalau dia berdiri sendiri Kan satu roh Pak Iya kan? Satu roh Tetapi di dalam satu itu Ada tiga bagian Yang fungsinya berbeda Bagaimana bagiannya? Jadi dikatakan begini Bagian roh bapak Bagian roh firman Bagian roh kudus Ada berapa bagian? Ada tiga bagian Ada tiga bagian Nah berarti Tuhan Anda Berbagi Berbagi fungsi Berbagi fungsi Ada berapa fungsi Tuhan Anda? Tiga Tiga Oke Jadi Kenal pot fungsinya adalah Mengeluarkan asap Mesin fungsinya berbunyi Setir fungsinya Mengarahkan arah Kendaraan motor tersebut Oke Nah sekarang Di antara Roh bapak Roh firman Roh kudus Yang berubah wujud Menjadi anak maria Roh yang mana? Roh Allah yang berfirman Ah roh firman Gak usah terlalu nipu diri Roh firman Langsung aja jujur Nah roh firman Sekarang roh firman ini Kita masuk ke Analogi motor Roh bapak Adalah mesin Roh firman Adalah kenal pot Roh kudus Adalah setir Oke Bikin roda Nah diantara Mesin Ya roda Yang mana Yang mana Yang roda Yang yang buat Yang mana Yang roda Terobat Roh bapak Roh kudus Itu roda Roh bapak Ah roh kudus Roda Bukan setir Bukan yang Oke roda Kurang ini Kurang mendekati Oke Pak Iya roh bapak Itu mesin Roh firman Adalah kenal pot Nah sekarang Sekarang diantara Mesin Kenal pot Dan roda Yang berubah Menjadi pribadi baru Layaknya roh firman Menjadi pribadi Manusia daging Itu yang mana pak Yang kenal pot Kenal pot Kenal pot Kenal pot Menjadi Ya menjadi manusia Dalam Gambaran itu kan Lah lah Yang menjadi manusia Itu kan roh firman pak Ini analogi sekarang Mesin Kenal pot Kenal pot Kenal pot Kenal pot Roh firman kenal pot Kenal pot Kenal pot ketika Berubah Dengarkan Roh firman ini kan bukan daging pak Roh firman ini bukan daging Nanti setelah Nanti setelah dia Nanti setelah dia keluar dari dirinya Baru menjadi pribadi baru Bernama Yesus daging Manusia Yesus Nah sekarang Nah ini kenal pot Kenal pot Kenal pot ini kan masih pada diri motor Pada saat kenal pot ini keluar Menjadi pribadi baru Dia jadi apa Dia bukan keluar Dari Dari apa Dari kesatuannya itu Dia tetap Di dalam Motor itu Hanya Wujudnya yang berubah Katakanlah kenal pot itu Tadinya Dia dari besi Berubah menjadi Quran Hadir Menjadi Oh Apa Apa Atau aluminium Begitulah kira-kira Tetapi tetap bersatu Dalam satu motor itu Bro Gimana Gimana ceritanya nih Ini kan tadi Di antara Roh Bapak Roh firman Tidak ada di antaranya Ini daging pada saat itu Tidak ada yang daging di sana Tidak ada yang daging Nanti setelah Nanti setelah dia masuk ke dimensi baru Dimensi ciptaan Barulah roh firman Berubah menjadi Manusia daging Nah ini Ini kenal pot Masuk ke Ke zona beda Dari Dari keadaan yang sebenarnya Dia jadi apa Ke zona beda macam mana Mas Ya kan Daging dengan roh Kan beda Pak Iya Nah sekarang Kenal pot ini Ketika Bagaimana Nah Kedalam Alam ciptaan Roh firman Masuk kedalam Alam ciptaan Menjadi daging Ya Oke Nah sekarang Kenal pot Keluar dari motor Menjadi apa Keluar dari motor Menjadi apa Dia tidak keluar Dia tetap di motor itu bro Dia tetap Dalam satu motor itu Tetapi Hanya Wujudnya yang berubah Kenal pot Kenal pot berubah Wujud Iya Menjadi apa Ya Kenal pot berubah Wujud menjadi apa Ya ibaratnya berubah Kalau kenal pot Tadinya besi Berubah Wujud Misalnya Menjadi Plastik Atau menjadi Aluminium lah Katakanlah menjadi Aluminium Mana bisa kenal pot Jadi plastik Jadi Aluminium Ketawalah pak Ini Ceritanya Ini Kenal pot Ini Kenal pot Ini Kenal Ini Kenal Ini Kenal pot Keluar dari motor Layaknya Tadi Ruh firman Keluar dari dirinya Menjadi Dia tidak keluar Dia tetap bersatu Lalu 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 Cuman Wujudnya Yang berubah Ala firman itu Berubah menjadi manusia Sedangkan Alah bapak Dan Alah roh kudus Atau Mesin Dengan roda Tetap Dia adalah Misalnya besi Tetapi Hanya kenal pot Yang berubah menjadi Plastik Seperti itu Kira-kira pak Oh Bagaimana Ceritanya Ini ada kenal pot Berubah menjadi Mesin Menjadi Menjadi Aluminium Ya Kan Tadi kan Roh Siapa yang merubahnya pak Yang Tuhan itu sendiri Siapa yang merubahnya Iya Tuhan Merubah Motor Merubah dirinya Oke Kenal pot Merubah dirinya Sendiri Iya Bisa pak Kenal pot Merubah dirinya Sendiri Bisa Karena dia Tuhan Kenal pot Merubah dirinya Karena dia Tuhan Kan Sekarang Kita ibaratkan Ibaratkan Bahwa Kenal pot Itu Adalah Ala firman Ala Ala Bapak Itu Pikiran Atau Misin Ya kan Ala Roh Kudus Itu Kita Ibaratkan Roda Katakanlah Ibaratnya Semua Ini Roda Apa Ini Motor Bisa Bisa Tidak Bisa Tidak Bisa Tidak Kenal pot Merubah dirinya Sendiri Ya Bisa Bisa Karena Karena Tuhan Bisa Oh Sejak Kapan Kenal pot Jadi Tuhan Ya Loh Ini Kan Ibarat Ya Bukan Kenal pot Ibarat Ibarat Tapi Nipun Ibarat Menada Kenal pot Bisa Berubah Menjadi Menada Bisa Kenal pot Merubah Dirinya Menjadi Aluminium Tuhan Kan Dia Tuhan Dia Bisa Kenal pot Tuhan Masa Kenal pot Ini Kan Ibarat Bro Ibarat Ibarat Mengerting Kita Ibarat Kenal Ibarat Supaya Kamu Memahami Dar So Kecap Lolo Lolo Kalau Kalau Ini Kenal pot Bisa Merubah Dirinya Menjadi Aluminium Barulah Bisa Roh Firman Merubah Dirinya Menjadi Daging Analogi Analogi Yang Sebenarnya Analogi Yang Sebenarnya Adalah Mesin Kenal pot Roda Unsur Yang Bisa Dilahirkan Dari Ketiga Unsur Yang Satu Ini Yang Tidak Bisa Dipisahkan Ini Adalah Asap Yang Keluar Dari Dirinya Makanya Asap Itu Berkata Makanya Asap Itu Berkata Aku Asap 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 Mana Yang Berkata Inilah Yang Enggak Bisa Asap Berkata Bisa 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 Asap Siapa Berkata Asap Dimana Dimana Asap Kalau Merubah Diri Bisa Kalau Kenal Pot Merubah Diri Bisa Kalau Dia Tuhan Ini ibarat juga Ini ibarat juga Kan cuma ibarat Kenalpot merubah Kenalpot merubah diri Kenapa bisa Kenalpot merubah diri Anda mengatakan itu kan analogi Tuhan Kenalpot mengeluarkan asap Tuhan mengeluarkan firman Firman ini ketika dia menjadi asap Asapnya berkata Aku keluar dari kenalpot Bukan atas kehendakku sendiri Salah gak asapnya berbicara begitu Kok asap yang keluar Jadi apa yang keluar dari kenalpot pak Asap itu Asap itu ibaratkan apa Aku tanya dulu Asap itu adalah firman Firman suara Tuhan Yang keluar dari mulut Tuhan Jangan ibaratkan asap Ibaratkanlah suara Suara yang keluar dari kenalpot Oke Suara yang keluar dari kenalpot Ketika kemudian suaranya mengatakan Dung-dung-dung-dung-dung-dung Maka asap yang keluar Dung-dung-dung-dung Kan gitu pak Bukan asap Tapi suara Iya suara yang Seru Suara yang keluar disertai dengan asap Betul apa tidak Tidak Abaikan dulu asap Yang keluar dari kenalpot itu Cuma suara Gak bisa Keluar Apa yang keluar dari mulut kenalpot Itu suara Suara itu menghasilkan asap Asap itu menghasilkan Karbon 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 Jadilah kamu monyet Perkataan itu pak Itu suara Nah Bukan suara itu Itu yang menjadi monyet Bukan suara itu Apalagi firman Apa Apalagi mulut Kok apalagi mulut Apalagi mulut Nah iya kan Mulut Mulut yang berbicara Jadilah monyet Apakah mulut yang menjadi monyet Bukan Perintahnya itu Apakah mulut yang menjadi monyet Bukan 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 kata-kata itu yang menjadi Menjadi monyet Tetapi Diperintahkan Jadilah monyet Langsung jadi monyet Bukan berarti perkataan itu Yang menjadi monyet Perintahnya itu Diperintahkan Jadilah monyet Maka Pertanyaannya 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 Apakah mulut yang berbicara tersebut Yang berubah menjadi monyet Bukan Siapa yang berkata Hamillah engkau Wahai Maria Siapa yang berkata demikian Hamillah engkau Maria Ada rumahnya perkataan seperti itu Ada yang diantar oleh Gabriel Bapak yang Bapak yang maha tinggi Menginginkan engkau hamil Dan melahirkan seorang anak Hendaklah engkau menamai dia Yesus Itu perkataan itu keluar dari mana Bukan mengatakan bahwa Engkau mengandung Sama aja Bukan Dia memberitahukan Engkau mengandung dengan engkau hamil Itu sama aja Itu memberitahukan Bukan memerintahkan Ya Memberitahukan dengan mengatakan itu berbeda Oke Sekarang 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 coba anda Analisa Maria ini hamil Atas kehendak siapa Atas kehendak Allah Nah Ketika Allah berkehendak Apakah kemudian Mulutnya yang berubah menjadi hamil Iya Hah Iya Apakah tadi Apakah tadi Kenalpot yang berubah menjadi asap Kok kenalpot berubah menjadi asap Macam mana Lah Kan yang berbicara ini Kenalpot yang berubah menjadi manusia Dalam gambaran motor itu kan Dalam gambaran Tuhan itu Mana bisa Mana bisa Kenalpot Eh Mana bisa Kenalpot mengeluarkan manusia Kok mengeluarkan manusia Mana bisa Kenal Kenalpot Mengeluarkan asap Mengeluarkan suara Sama aja Tidak sama Tidak sama Jadi mengeluarkan asap apa Tidak ada mengeluarkan asap disini Yang dikeluarkan suara Nah inilah yang Al-Quran katakan Anda hanya menipu diri anda sendiri Bagaimana ceritanya Kau selalu berusaha untuk tidak memahami Hebatnya Al-Quran Coba Hebatnya Al-Quran 1.400 tahun Anda sudah dikatakan Bahwa petualang itu adalah Mendustakan diri Menipu dirinya sendiri 1.400 tahun silam loh Tapi faktanya berlaku untuk anda Faktanya berlaku untuk anda Faktanya berlaku untuk anda Coba coba Faktanya berlaku untuk anda Anda terbukti menipu diri anda Coba Yang keluar dari asap apa Yang keluar dari kenalpot Hey Yang keluar dari kenalpot apa Yang keluar dari kenalpot Suara Suara Apakah kenalpot sama dengan suara Tidak Tidak Berarti beda Beda Yang keluar dari mulut Allah Apakah Apakah Yesus atau firman Yang keluar dari Allah firman Adalah firman Allah Nah Apakah ketika Allah berfirman Firman Allah berfirman Yang keluar dari Allah itu manusia Atau perkataan Suara Bagaimana Apakah yang keluar dari langit Turun ke bumi itu Daging Yesus Anak Maria Atau yang turun Dari langit ke bumi itu suara Bukan suara Ruh Yang Yang masuk Kau hanya membawa terus dari kemarin Ini Al-Quran Ini Al-Quran sedang menertawakan Anda Anda sedang menertawakan oleh umat Islam sedunia Anda mencoba bahwa yang turun Dengarkan 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 saya Dengarkan saya Dengarkan saya Dengarkan saya Apakah yang turun dari langit Ke rahim Maria itu Yesus Daging Atau suara Yang diantar oleh Gabriel Oh bukan suara Jajajajajajawab Bukan suara Oke Berarti yang keluar dari kenalpot tadi Bukan suara Yang keluar dari kenalpot itu suara Kenalpot itu Ibaratnya Dengar dulu Ibaratnya kenalpot itu Yang masuk ke dalam rahimnya Maria Paham? Wow Berarti Yang keluar dari kenalpot Adalah kenalpot Yang keluar dari kenalpot itu suara Yang keluar dari kenalpot Adalah suara Bukan kenalpot Kenapa yang keluar dari firman Keluar dari mulut Tuhan Itu adalah Tuhan Kenapa bisa? Yang keluar dari ala firman itu Adalah firman Ya ampun ya kan Bukan Yesus Ya ala firman itulah Yesus Berarti yang jatuh dari langit itu daging Roh yang masuk ke dalam rahim Maria Ya tahu 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 Yang menjadi karbon Karbon dioksida itu Karbon dioksida itu ada Karbon dioksida Asap 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 Ketika dia keluar Tidak ada asap Ketika dia keluar Asap ketika dia keluar Pak Itu melahirkan racun Kok jadi asap Maka Yesus posisinya adalah racun Karbon monoksida Kok jadi asap Dari mana Nah iya dong Yang kan keluar dari kenalpot Pak Yang keluar dari Tuhan berfirman Dengarkan Nih 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 saya kasih data Pak ya Kalau anda Kenalpot tadi suara Bukan Iya Suara itu firman Ketika kemudian Ketika kemudian Ada firman keluar dari Allah Wahai Maria Aku menginginkan Engkau hamil Dan melahirkan manusia Bernama Yesus Yang itu suara Pak Yang keluar Tidak ada Tidak ada suara seperti itu Jadi yang diantar oleh Gabriel Yang diantar oleh Gabriel itu Adalah pesan Dari mana Gabriel dapat pesan Dari Allah Apa pesannya Berupa apa Pesannya Berupa apa Kamu jangan kaget Kamu akan Hamil Itu 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 Jangan kamu itu apa Suara atau huruf-huruf Ya itu kan suara dari Malaikat Memberi Suara Suara Pintar Bukan berfirman Pintar Suara yang keluar dari Suara yang keluar dari Malaikat Dari Dari Malaikat Loh Malaikat terima dari mana Malaikat Disuruh Allah Untuk menyampaikan pesannya Kepada Maria Oke Ketika kemudian Allah menyampaikan Perintah itu Bukan perintah Pesan Pesan Maria Bahwa kau akan Mengandung Itu pesan Bukan perintah Terus Emosi dia Jadi Membedakan Perintah dengan Dengan pesan pun Kau tidak bisa Macam mana Kau membodohi dirimu sendiri Jadi Jadi kalau ada Pesan begini Petualang Ada pesan Dari Emakmu Kalau Kamu Buang air besar Jangan Kebiasaanmu Masih Kau bawa-bawa Sampai sekarang Usahakan Kamu ceboknya Itu yang bersih Satu sendok Setiap E Itu Perintah Pesan Pesan Bukan Perintah Bukan Nah itulah Yang dikatakan Al-Quran Yukhadiun Allah Walladina Amanu Anda Menipu Diri Anda Itu Perintah Membodohi Topless Kembali 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 Tuhan Berinteraksi Kepada Gabriel Melalui Apa Melalui Apa Berkomunikasi Komunikasinya Itu Komunikasinya Itu Tuhan Menggunakan Bahasa Isyarat Atau Melalui Perintah Suara Saya Tidak Tahu Karena Saya Bukan Malaikat Nah Tapi Kan Tuhan Selalu Berfirman Kok Tuhan Selalu Berfirman Bagaimana Setiap Dia Melakukan Sesuatu Pasti Dia Berfirman Ya Berfirman Karena Allah Itu Adalah Roh Nah Dia Berfirman Bahasa Roh Tuhan Kalau Berfirman Itu Bersuara Atau Tidak Oh Tidak Jadi Pakai Bahasa Isyarat Bahasa Roh Maksudnya Gimana Bahasa Roh Bahasa Bahasanya Bahasa Roh Bagaimana Seperti Apa Seperti Apa Seperti Apa Namanya Bahasa Bahasa Tanya Luga Tambunan Nabimu Kalau Roh Berbicara Dengan Roh Tentu Bahasa Roh Kalau Manusia Berbicara Dengan Manusia Tentu Bahasa Manusia Karena Untuk Berbahasa Manusialah Allah Firman Datang Menjadi Manusia Oke Sebelumnya Itu Dia Berbahasa Roh Kepada Nabi Menyampaikan Firman Oke Oke Kamu pegangan Yang kuat Ya Pegangan Yang kuat Di dalam Kita Yang kuat Macem Betul Aja Kau Kau Bodoh Bodohi Diri Terus Kamu Katakan Tadi Tuhan Itu Tidak Bersuara Kan Kalaupun Ada Suaranya Suara Suara Roh Bagaimana Berbicara Dengan Roh Ada Suara Enggak Ada Suara Suara Roh Alikuran Semakin Nyata Kau Menipu Diri Kau Sendiri Kutah Kau Adalah Suara Pernah Dengar Suara Roh Musa Pernah Dengar Suara Enggak Suara Tuhan Enggak Musa Pernah Berarti Musa Mendengarkan Apa Suara Atau Apa Ya Suara Suara Siapa Suara Siapa Tuhan Itu Suara Siapa Yang Didengar Musa Suara Siapa Ya Suara Suara Allah Firman Berarti Berarti Tuhan Ketika Berfirman Bersuara Oke Kok Bersuara Tadi katanya Musa Mendengarkan Suara Tuhan Karena Musa Makanya Allah Firman Itu Mengeluarkan Suara Tetapi Suara Itu Hanya Musa Yang Mendengar Itu Bukan Ada Orang Lain Yang Mendengar Iya Tau Makanya Tau Gak Usah Kamu Jelaskan Jadi Artinya Kalau Di Al-Quran Kalau Nabi Itu Kan Tidak Nabi Mukan Tidak Pernah Bertemu Dengan Allah Kalau Nabi Musa Ya Yesus Juga Tidak Pertemu Yesus Tidak Pertemu Dengan Allah Juga Eh Yesus Itu Kan Allah Tadi Katanya Roh Firman Yesus Firman Allah Firman Itu Roh Allah Firman Itu Menjadi Manusia Bro Oke Oke Berarti 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 Kenal Put Jadi Manusia Gitu Eh Kenal Put Kenal Put Jadi Kenal Ferman Menjadi Manusia Ibaratnya Kenal Menjadi Aluminium Dari Bisi Kenal Put Jadi Aluminium Emang Bisa Kenal Perjadi Aluminium Kan Ini Kan Ibaratnya Kita Gambarkan Ini Kan Ibarat Berarti Ketika Ketika Suara 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 Itu Keluar Dari Kenal Pot Ketika Kenal Pot Itu Mengeluarkan Suara Suaranya Kemudian Berkata Aku Keluar Dari Kenal Pot Bukan Atas Kehendakku sendiri Dibilang Seperti itu Lah Ini kan Ibarat Buktinya Yesus Berkata Yesus Berkata Aku Datang Bukan Atas Kehendakku Sendiri Siapa Yang Menjadi Yesus Dia Datang Maksudnya Itu Datang Dari Roh Menjadi Manusia Bukan Datang Misalnya Dari Langit Sana Tadi Katanya Tuhan Firman Yang Menjadi Yesus Siapa Yang Mau Agar Menjadi Yesus Siapa Yang Mau Itu Tuhan Ketiganya Itu Kan Satu Satu Badar Terus Kenapa Is Mengatakan Aku Datang Bukan Atas Kehendakku Maksudnya Bukan Hanya Kehendak Dirinya Sendiri Tetapi Kehendak Dari Kesatu Kehendak Bersemaan Yang Tiga Itu Berarti Ada Berapa Berarti Ada Berapa Di Sana Ada Tiga Bagian Dari Diri Ada Tiga Tadi Anda Mengatakan Berapa Satu Satu Tapi Bagian Dari Satu Itu Ada Tiga Sesuai Dengan Fungsinya Satu Sebagai Pikiran Satu Sebagai Mulut Satu Sebagai Tangan Kan Udah Kupilang Tadi Yang Maha Berkehendak Ini Yang Maha Berkehendak Siapa Disitu Di Sekarang Yang Berkehendak Di Dalam Dirimu Pikiran Mu Ata Mulut Mu Pikiranku Pikiran Mula Allah Bapak Pikiran Allah Bapak Terus Allah Terus Sebagai Mulut Allah Firman Jadi Mulut Terus Alah Roh Kudus Apalagi Seperti Tanam Untuk Bekerja Oh Gitu Terus Ketika Mulut Ini Ketika Mulut Ini Kemudian Berubah Menjadi Pribadi Baru Mulut Yang Melepaskan Diri Dari Tubuh Dia Tidak Lepas Dari Tubuh Itu Cuman Hanya Mulut Itu Yang Berubah Memanjang Memanjang Turun Ke Bumi Bukan Meman Jadi Mulut Kau Pikir Misalnya Masukmu Allah Itu Gak Ada Di Bumi Kamu Mengatakan Bahwa Yesus Itu Adalah Mulut Kenapa Dia Tidak Bisa Berkata Dari Dirinya Sendiri Ada Mulut Berbicara Dari Mulut Sendiri Atau Dari Pikiran Berarti Yang Berkata Berarti Yang Berkata Aku Tidak Dapat Berkata Dari Diriku Sendiri Itu Siapa Mulut Mulut Dari Mana Dia Dapat Ide Itu Dari Mana Dia Dapat Ide Itu Untuk Dia Katakan Ya Dari Pikiran Disuruh Pikiran Berarti Pikiran Berarti Pikiran Tidak Dapat Berkata Kata Dari Dirinya Sendiri Betul Pikiran Itu Memerintahkan Mulut Ibaratnya Begini Bro Mulut Aku Tidak Bisa Berbicara Tanpa Melalui Pikiran Itu Masuk Itu Kau Tidak Paham Iya Sekarang Begini Anda Mengatakan Yesus Itu Mulut Tuhan Mulut Tidak Bisa Berkata Tanpa Instruksi Dari Pikiran Iya Kenapa Kenapa Kemudian Yesus Berkata Aku Tidak Dapat Berbuat Apa Dari Diriku Sendiri Kenapa Artinya Aku Sebagai Mulut Tidak Bisa Aku Berbicara Memang Mulut Ini Punya Pikiran Eh Eh Mulut Punya Pikiran Loh Karena Tidak Pikiran Kalau Mulut Tidak Punya Pikiran Kalau Mulut Tidak Punya Pikiran Dengarkan Eh Dengarkan Dengarkan Eh 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 Oh Apakah Mulut Bisa Berkata Tanpa Pikiran Tidak Eh Tidak Terus Siapa Yang Berkata Aku Tidak Dapat Berbuat Apa Dari Diriku Sendiri Ya Mulut Mulut Bisa Berkata Tanpa Instruksi Dari Pikiran Tidak Lah Terus Kenapa Mulut Bisa Berkata Karena Instruksi Dari Pikiran Nah Berarti Yang Disebut Yang Dikatakan Yesus Tidak Bisa Berbuat Apa-Apa Dari Dirinya Sendiri Itu Adalah Pikiran Ya Pikiran Yang Memerintahkan Iya Yang Dimaksud Tidak Bisa Berkatakan Dari Dirinya Sendiri Itu Pikiran Berarti Bukan Mulut Yang Mengatakan Itu Mulut Itu Sudah Pasti Tidak Bisa Berkata Tanpa Instruksi Dari Pikiran Ngapain 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 Lagi Dia Jelaskan Terus Dia Mau Menjelaskan Bahwa Aku Hanya Sebagai Mulut Dan Ada Pikiran Itu Hadi Un Allah Walladina Aman Wama Yah Da'una Illa Ampusahum Wama Yash Urun Terus Kau Kamu Hanya Menipu Dirimu Sendiri Kau Yang Menipu Dirimu Sendiri Karena Kau Bagaimana Coba Sekarang Begini Sekarang Begini Kalau Kamu Kalau Mulut Mulut Mukan Sudah Tidak Bisa Mulut Kamu Tidak Bicara Sendiri Tanpa Instruksi Dari Pikiran Oke Oke Nah Sekarang Coba Kau Berkata Aku Tidak Dapat Berkata Dari Diriku Sendiri Aku Sebagai Mulutku Mulutku Tidak Tidak Panggilan Bulan Para Para Jadi Jadi Tadi Dengarkan Jadi Tadi Yang Berbicara Itu Mulutmu Sendiri Tanpa Instruksi Dari Pikiran Ya Instruksi Dari Pikiran Katakan Seperti Mulut Seperti Itu Bahwa Kok Bahwa Hei Mulut Katakan Bahwa Kamu Tidak Bisa Berkata Kata Dari Diri Sendiri Begitu Iya Begitu Oh Berarti Kalau Seperti Itu Adanya Berarti Kamu Itu Gila Kan Gitu Kok Kamu Gila Berarti Lah Ini Ini Kan Ini Kan Mengembarkan Keesahan Ngapain 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 Kau Mengatakan Dirimu Itu Tidak Bisa Berkata Kata Diri Orang Semua Tahu Supaya Mendengarkan Yang Mendengarkan Itu Tahu Bahwa Ada Pikiran Walaupun Pikiran Itu Tidak Nampak Sekarang Hanya Mulut Ini Yang Nampak Ini Ya Kan Yesus Kan Jadi Yesus Itu Mulut Tuhan Tetapi Tuhan Berarti Berarti Yesus Itu Mulut Tuhan Berarti Pada Diri Yesus Jasad Tidak 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 Otak Yesus Mulut Tuhan Bisa Apa Ini Yesus Mulut Tuhan Iya Biar Dia Nipu Diri Sendiri Nampak Jadi Yesus Tidak Punya Otak Kan Karena Pikiran Yesus Ada Di Langit Pikiran Yesus Ada Di Langit Kok Di Langit Memangnya Kepikir Surga Itu Di Langit Yang Ketuju Sana Harus Naik Buruk Kesana Tidak Maksudnya Bagaimana Ceritanya Ini Pikiran Tuhan Itu Dimana Pikiran Tuhan Itu Ada Dalam Diri Yesus Bersama Dengan Diri Yesus Oh Bersama Sama Dengan Diri Yesus Oh 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 Gitu Jadi Pikiran Dan Roh Tuhan Itu Menyatu Pada Jasad Yesus Ya Artinya Mbak Mulut Sama Pikiran Yesus Bertentangan Itu Maksudnya Kok Bukan Bang Handi Bukan Bang Tadi Mesin Mesin Kenal Pot Dan Roda Keluar Dari Kenal Pot Kok Kenal Pot Jadi Yesus Ini Dari Mana Kok Yesus Dari Mana Macam Maka Yesus Yesus Ini Kenal Pot Yesus Yesus Itu Sesuatu Yang Keluar Dari Allah Dia Bukan Keluar Dia Tetap Bersama Sama Kok Bisa Keluar Macam Mana Bisa Keluar Maksudnya Gimana Ini Yesus Itu Tetap Bersatu Kalau Yesus Mengaku Dirinya Keluar Gimana Keluar Maksudnya Disitu Keluar Dari Wujud Aslinya Roh Menjadi Manusia Bukan Keluar Bukan Keluar Asap Dari Kenal Pok Mulai Bohong Tidak Paham Pas Alkitab Pasti Al-Quran Ini Benar Gak Bisa Salah Al-Quran Ini Anak Kecil Juga Bisa Bikin Ayak Seperti Itu Bro Anak TK Maksudnya Ya Kalau Bisa Kalau Bikin Ayak Seperti Itu Anak TK Juga Bisa Coba 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 Gimana Ceritanya Anak TK Ya Seperti Yang Kau Bilang Tadi Itulah Anda Anda Misalnya Kita Bilang Si Jumah Itu Adalah Pembohong Buktinya Anda Menipu Diri Anda Sendiri Al-Quran Mengatakan Begini Al-Quran Dengarkan Al-Quran Mengatakan Begini Mereka Menipu Diri Mereka Sendiri Tanpa Mereka Sadari Ini Anda Tidak Sadar Loh Gitu Ini Anda Tidak Sadar Loh Kalau Anda Sadar Kalau Anda Sadar Al-Quran Ini Salah Berarti Kalau Anda Sadar Kalau Anda Sadar Al-Quran Ini Berarti Salah Al-Quran Mengatakan Kamu Menipu Dirimu Sendiri Tanpa Kamu Sadari Kamu Tidak Sadar Ini Al-Quran Itu Ditujukan Ke Kamu Kamu Yang Mengatakan Itu Karena Berlakunya Kamu Kamu Tidak Sadar Inilah Fungsinya Bang Suma Supaya Kamu Sadar Dengarkan 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 Pengakuan Yesus Dengarkan Supaya Kamu Itu Bisa Berselamat Yesus Berkata Jikalau Allah Adalah Tuhan Kamu Akan Mengasihi Aku Sebab Aku Keluar Yesus Keluar Dari Mana Tanya Keluar Disitu Maksudnya Keluar Dari Aslinya Roh Menjadi Manusia Aku Menjelaskan Sama Kamu Kamu Tidak Mau Terima Ini Kamu Menipu Dirimu Maka Ayat Al-Quran Berlaku Kepadamu Oke 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 Sendiri Saya Ulang Jikalau Allah Adalah Bapak Kamu Akan Mengasihi Aku Sebab Aku Keluar Dan Datang Dari Allah Maksudnya Gimana Tuh Datang Dari Allah Menjadi Manusia Yang Aslinya Adalah Roh Itu Maksudnya Sekarang Begini Kalau Kamu Datang Dari Pasar Apakah Kamu Pasar Itu Tidak Sama Dengan Datang Dari Pasar Kalau Tidak Mengerti Bahasa Alkitab Lucu Lucu Kalau Kamu Dari Jakarta Kalau Kamu Dari Jakarta Apakah Kamu Jakarta Memang Tidak Ada Bahasa Allegoris Itu Hanya Bahasa Anak Kecil Ini Bukan Allegoris Ini Jelaskan Ada Tiga Poin Ini Ini Pengakuan Ini Dengarkan Dengarkan Anda Sudah Memperhatikan Kebenaran Alkuran Dengarkan Ada Tiga Hal Yang Pertama Aku Keluar Dan Aku Keluar Dari Allah Dan Datang Dari Allah Yang Ketiga Aku Datang Atas Kehendak Allah Coba Kenapa Bukan Atas Kehendak Kenapa Karena Bukan Kehendak Mulut Dia Menjadi Manusia Ini Bukan Mulut Ini Bukan Mulut Ini Manusia Ini Manusia Yesus Ini Manusia Yesus Ini Manusia Yesus Ada Tiga Hal Pengakuan Yesus Yang Pertama Aku Keluar Dari Allah Yang Ketiga Aku Dah Diam 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 Dulu Diam Dulu Diam Diam Dulu Aku Keluar Dari Allah Aku Keluar Dari Allah Aku Datang Dari Allah Aku Datang Bukan Atas Kehendak Ku Sendiri Ada Tiga Hal Atas Kehendak Siapa Yesus Keluar Atas Kehendak Diri Allah Itu Coba Anda Keluarkan Mulut Anda Dari Anda Coba Saya Bukan Tuhan Hahaha Allah Ya Allah Ya Ya Allah Ya Merasa Ya Allah Masya Allah Subhanallah Berbanggalah Aku Menjadi Seorang Muslim Terima Kasih Ya Allah Selalu Melahirkan Aku Sebagai Muslim Ya Allah Terima Kasih Ya Allah Engkau Menjadikan Aku Sebagai Hambamu Yang Waras Ya Allah Disini Jelas Sekali Dikatakan Sebab Aku Keluar Dan Datang Dari Allah Coba Kamu Keluarkan Mulutmu Dari Dirimu Coba Kau Keluarkan Dirimu Dari Dirimu Coba Gimana Cipta Keluar Maksudnya Disitu Keluar Dari Wujud Aslinya Inilah Yang Dikatakan Inilah Yang Dikatakan Al-Quran Karena Kau Memburukkan Dirimu Sendiri Itulah Makanya Ayat Al-Quran Itu Tadi Mengatakan Sama Kamu Kayak Gitu Karena Ayat Al-Quran Hanya Berlaku Sama Kamu Oke Baik Baik Anda Mengatakan Coba Kita Ulang lagi Kebenaran Al-Quran Orang 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 Kafir Al-Quran Itu Hanya Menipu Diri Mereka Kita Buktikan Sekarang Yohannes Delapan Sebab Aku Keluar Dari Allah Apa Yang Anda Pahami Di Sana Keluar Dari Aslinya Menjadi Manusia Itu Maksudnya Disitu Berarti Berarti Allah Bisa Berubah Bisa Ini Buktinya Kalau Ada Dalilnya Allah Tidak Berubah Tidak Berubah Kemah Kuasa Nga Maksudnya Bukan Bukan Ujudnya Kau Tidak Paham Buka Ayatnya Oke 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 Ketika Dikatakan Allah Itu Tidak Berubah Di Dalam Kitabnya Orang Yahudi Itu Sangat Jelas Anda Lagi Dengarkan Dengarkan Dengar Dengar Dulu Apanya Yang Tidak Berubah Tanpa Apanya Yang Tidak Berubah Ayatnya Itu Aku Sudah Tau Kemah Kuasa Yang Tidak Berubah Disitu Makanya Memang Oke Oke Tuhan Baik 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 Potong Oke Baik Baik Anda Hebat Tapi Hebat Menipu Diri Sendiri Gini Ketika Saudara Mengatakan Yang Tidak Berubah Disini Adalah Ketik Kemah Kuasa Oke Apakah Yesus Itu Sudah Kukatakan Sama Kau Tadi Dia Kan Hanya Mulut Mulut Tidak Mengetahui Yang Mengetahui Tukan Pikiran Eh Eh Dengarkan 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 Enggak Ada Yang Bisa Kamu Tipu Kamu Hanya Bisa Menipu Dirimu Sendiri Aku Keluar Dengarkan Aku Keluar Dari Allah Apa Maksudnya Dia Meninggalkan Kodrat Tidak Bukan Itu Dia Merubah Dia Merubah Merubah Menjadi Manusia Yohan Yesaya 43 Nomor 10 Tidak Ada Tuhan Yang Dibentuk Setelah Aku Mana Ayahnya Coba Biar Kujelaskan Saya 43 Nomor 10 Desaya 43 Menyanyi Juga Yesaya Ikutan Nyanyi Artinya Orang Baca Bible Kamu Inilah Saksi Saksiku Demikianlah Firman Tuhan Hambaku Yang Telah Kupilih Supaya Kamu Tahu Dan Percaya Kepadaku Dan Mengerti Bahwa Aku Tetap Dia Sebelum Aku Tidak Ada Allah Dibentuk Dan Sesudah Aku Tidak Akan Ada Lagi Tau Paham Maksudnya Ini Justru Saya Tanya Sama Allah Yang Dibentuk Seperti Allah Yang Dibentuk Bentuk Jadi Jadi Allah Yang Dibentuk Itu Tidak Allah Ya Ya Karim Ya Tidak Tidak Ada Allah Yang Dibentuk Bentuk Seperti Allah Ya 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 Apakah Tuhan Terbentuk Siapa Bila Apakah Tuhan Terbentuk Bisa Dibentuk Siapa Yang Bentuk Tuhan Ya Kalian Yang Bisa Membentuk Tuhan Ya Sekarang Tanya Dulu Tuhan Dimana Leluh Kok Lari Tuhan Bisa Dibentuk Kok Lari Dengarkan 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 Satu Dengarkan Satu 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 Ya Sudaranya Kita Sudah Membuktikan Kebenaran Al-Quran Nah Sekarang Ayat Al-Quran Itu Hanya Berlaku Untuk Makanya Kau Baca Itu Ya Buktinya Kita Semua Sudah Membuktikan Disini Toh 1.900 Orang Di Komal 1.900 Di Channel Ku Yang Menyaksikan Anda Nipu Diri Anda Sendiri Itu Kurang Lebih 1.400 Orang Tadi Anda Mengatakan Apa Aku Keluar Dari Allah Keluar Dari Aslinya Keluar Dari Aslinya Keluar Dari Aslinya Menjadi Palsu Yaitu Manusia Betul Aslinya Roh Menjadi Daging Manusia Itu Maksudnya Ini Tuhan Palsu Kan Asli Roh Palsu Yesus Pada saat Jadi Manusia Tetap Dia Asli Allah Berarti Dia Bagaimana Ceritanya Tadi Katanya Keluar Dari Aslinya Usut Hanya Wujudnya Yang Berubah Dari Roh Menjadi Manusia Namun Bagaimana Dengan Dalil Kitabnya Tidak Berubah Kemah Kuasa Nya Maksudnya Disitu Tadi Katanya Wujudnya Mana Ayahnya Ayahnya Tunjukkan Sama Aku Meliaki 3 Nomor 6 Meliaki 3 Nomor 6 Makanya Sering Baca Baca Bible Maduduh Kita Yang Membentuk Tuhan Sekapan Saya Bentuk Tuhan Meliaki 3 Ayat 6 Bahwasannya Aku Tuhan Tidak Berubah Kamu Tidak Akan Lenyap Kamu Tidak Akan Lenyap Berartikan Kemahaku Kuasa Nya Astagfirullah Lezib Bahwasannya Aku Tuhan Tidak Berubah Iya Yang Berubah Disini Maksudnya Kemahaku Dengarkan Dengarkan Yes Tuhan 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 Tidak Berubah Itu Satu Maliaki 3 Nomor 6 Yes 4 3 Nomor 10 Tidak Ada Tuhan Yang Dibentuk Artinya Tidak Ada Tuhan Yang Diserupakan Dengan Mahan Yang Dibentuk Tidak Ada Yang Diserupakan Dengan Allah Yahweh Yahweh Tetapi Kalian Selalu Menyerupakan Allah Itu Maksudnya Menyerupakan Tadi Allah 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 Bukan Diserupakan Memang Dia Dengarkan 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 Saya Dengarkan Saya Supaya Kamu Jadi Sehat Maliaki 3 Nomor 6 Tuhan Tidak Berubah Oke Tidak Berubah Kemahkuasa Ini Maksudnya Oke Berarti Berarti Selamanya Akan Berkuasa Ya Maha 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 Kenapa Yesus Mengatakan Aku Tidak Dapat Berbuat Apa Dari Diri Sendiri Sudah Kukatakan Tadi Bahwa Dia Itu Sebagai Mulut Alam Bapak Itu Sebagai Pikiran Apakah Mulut Bisa Berbicara Tanpa Dari Pikiran Katanya Katanya Tadi Tidak Bisa Berbuat Apa Dari Dirinya Sendiri Itu Adalah Yesus Dan Yesus Dengan Bapak Itu Adalah Satu Kesatuan Yang Tidak Terpisah Katamu Iya Berarti Pada Diri Tuhan Ada Sesuatu Yang Tidak Bisa Berbuat Apa Dari Dari Sendiri Ya Dia Ala Firman Ala Firman Itu Tuhan Itu Sendiri Kan Ya Yang Tidak Bisa Berbuat Apa Dari Dirinya Sendiri Siapa Ala Firman Itu Hanya Bisa Berfirman Dan Firman Itu Pun Karena Perintah Dari Allah Bapak Berarti Ala Firman Itu Tidak Bisa Berbuat Apa Yang Diperbuat Hanya Berfirman Mulai Mulai Kacau Berarti Pada Diri Tuhan Yang Satu Itu Punya Unsur Yang Tidak Bisa Berbuat Apa Apa Oke Ya Ah Bagus Nah Sekarang Ibrani 13 Tomo Delapan Kristus Yesus Tidak Pernah Berubah Sejak Dulu Sekarang Dan Sampai Selama Namanya Tidak Pernah Berubah Nah Apanya Yang Tidak Bisa Apanya Yang Tidak Berubah Maha Kuasa Nya Loh Eh Teman 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 Tidak Tidak Sebentar Tidak 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 Menit Satu Menit Anda Mengatakan Yesus Kristus Tidak Pernah Berubah Kemah Kuasa Anja Sekarang Yang Berubah Menjadi Yesus Adalah Mulut Tuhan Yang Berkata Kata Tidak Bisa Berbuat Apa-apa Dari Dirinya Sendiri Itu Siapa Ya Yesus Yesus Mana Kemah Kuasa Yang Tidak Bisa Berubah Itu Yang Anda Bilang Ya Buktinya Dia Bisa Mengalahkan Kematian Dia Maha Kuasa Dia Mati Sendiri Loh Mati Dia Mengatakan Yang Mengatakan Aku Tidak Dapat Berbuat Apa-apa Dari Diriku Sendiri Itu Siapa Ya Yesus Mulut Mulut Tuhan Yesus Kan Yesus Kan Nah Tadi Anda Mengatakan Yang Tidak Bisa Berubah Dari Yesus Adalah Kemah Kuasa An Ya Tapi Kenapa Dia Tidak Bisa Berbuat Apa-apa Dari Dirinya Loh Kok Diri Ia B Tidak Bisa Berbicara Maksudnya Disitu Tanpa Ada Perintah Dari Hahaha 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 Hanya Dulu Coba Tidak 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 Supaya Semua Orang Mengerti Bahwa Dia Ajar Satu Menit Itu Silahkan Silahkan Dia Adalah Allah Lepas Dualan Menurut Anda Yesus Itu Tuhan Yang Maha Kuasa Ya Ya Oke Saya Tanya Dulu Waktu Yesus Umur Satu Hari Apa Yang Dia Kuasai Seluruh Jakarta Alam Ini Dikuasai Menipu Diri Sendiri Bung Bagaimana Caranya Caranya Yesus Menguasai Seluruh Alam Semesta Dia Sendiri Tidak Bisa Menguasai Dirinya Tidak Bisa Jalan Bagaimana Itu Dari Kok Gak Bisa Jalan Memangnya Harus Berjalan Rupanya Kalau Menguasai Harus Terbang Dikasih Asih Sama Ibunya Loh Kalau Dikasih Asih Sama Ibunya Maksud Bisa Menguasai Dunia Ini Bisa Sambil Netek Menguasai Dunia Ini Sambil Menguasai Dunia Ini Jadi Sambil Gini Bener Bener Nih Orang Sambil Gini Nih 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 Dia Menguasai Itu Kita Lihat Ya Teman Teman Kebenaran Al-Quran Orang Orang Kapir Itu Menipu Diri Mereka Tuhannya Bunda Maria Siapa Sian Kasihan Siapa Tuhan Jesus Loh Kok Hahaha Jadi Bunda Anaknya Bunda Maria Siapa Anaknya Bunda Maria Jesus Tuhannya Bunda Maria Siapa Jesus Jadi Anak Ibu Kandung Menuhankan Anak Kandung Dituhankan Atau Tidak Dituhankan Jesus Itu Tetap Tuhan Jadi Bunda Maria Menuhankan Anaknya Menuhankan Atau Tidak Saya Tidak 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 Lihat Itu Hahaha Hahaha Yohad Di Allah Wall Ladi Tuhan Atau Tidak 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 Dulu Bro Kandungan Maria Itu Dia Itu Hanya Tempat Perubahan Wujud Inkarnasi Dari Roh Menjadi Manusia Tidak Ada Hubungan Darah Dengan Darah Maria Bunda Maria Kalau Berdoa 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 Kepada Tuhan Tuhan Siapa Yesus Yesus Berdoa Anaknya Apa Salahnya Kong Kali Kau 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 Waktu Yesus Masih Dalam Kandungan Gimana Berdoanya Ya Anakku Kandungan Walaupun Dalam Kandungan Tuhan Kau Semua Kalian Ini Yang Tidak Mengerti Apa Itu Tuhan Karena Tuhan Kalian Tuhan 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 Itu Hanya Dongeng Yang Ingin Tengah Yang 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 Doreng Itu Tadi Selalu Melahirkan Tuhan Sendiri Selalu Berusaha Tidak Tuhan Ya Am Tuhan Sudah Nyata Nyata Petualang Waktu Bunda Maria Mengandung Tuhan Bagaimana Bunda Maria Berdoa Kepada Siapa Saya Tidak Lihat Kalau Dia Berdoa Tidak Lihat Tapi Dia Tau Tau Tapi Tidak Lihat Katanya Terus Orang Bapak Tirnya Namanya Pak Yusuf Menyembah Kepada Siapa Yang Menyembah Kepada Tuhan Tuhan Yesus Yesus Tetanggan Kalau Yesus Lagi Petualang Ini Ini Bayi Perlu Istirahat Perlu Tidur Begitu Ya Bagaimana Bunda Maria Menyembah Orang Lagi Tidur Loh Emangnya Yang tidur Itu Rupanya Disembah Tuhan Itu Tidak Pernah Tidur Tidak Pernah Tidur Hanya Tubuh Manusianya Tubuh Manusia Tapi Alah Tidak Pernah Tidur Karena Yang Kalian Lihat Itu Kan Hanya Jesus Sebagai Tuhan Aku Tidak Bisa Berbuat Berbuat Apa Dari Diriku Sendiri Artinya Disitu Aku Ini Adalah Tuhan Tetapi Di Dalam Diriku Ini Ada Tuhan Itu Maksudnya Jadi Tuhanan Jesus Itu Tidak Pernah Tidur Tidur Tubuh Manusianya Tuhan 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 Tadi He 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 Bahwa Aku Tidak Tidak Bisa Berbuat Apa Dari Diriku Sendiri Masuknya Supaya Tidak Tau Bahwa Dia Itu Ada Lagi Bapak Tolong Bapak Tolong Waktu Yesus Berdoa Itu Berdoa Kepada Siapa Berdoa Yesus Berdoa Artinya Allah Firman Berfirman Kepadalah Bapak Hahaha Allah Allah Bapak Menerima Firman Lucu Apa 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 Bedanya Dengan Buk Kita Jadi Itu Berdoa Dia Berfirman Kepada Bapak Ya 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 Kata Bapak Iya Ada Bara Bara Dijain Satu Ayat 26 Itukan Yesus Berfirman Kepada Bapak Oh Ya Tuhan Berfirman Eh Jadi Tuhan Berfirman Kepada 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 26 Ini Kejadian Satu Ayat 26 Pacar Disitu Ajaran Genggong Berfirman Allah Baiklah Kita Menjadikan Manusia Menurut Gambar Dan Rupa Kita Siapa Yang Berfirman Disini Kan Allah Firman Tuhan Berfirman Ya Tuhan Berfirman Alah Bapak Alah Bapak Tidak Berfirman Sip Sip Bapak Itu Fungsinya Sebagai Pikiran Bro Kalau Ngobrol Firman Itu Alah Firman Yang Mengeluarkan Firman Itu Itu Kalau Manusia Lumpuh Namanya Kok Lumpuh Lumpuh Jadi Daripada Diri Manusia Itu Ada Tiga Manusia Mulut Manusia Manusia Pikiran Dan Manusia Roh Cara Kerjanya Itu Sama Dengan Kerjanya Manusia Itu Maksudnya Sama Dengan Kerja Jira Sama Dengan Kenampor Memerintahkan Kepadamu Ini Merasa Bahagia Apa Sakit Ya Sakit Menyadari Diri Mas Sakit Ini Al-Quran Menyatakan Padahal Mereka Tidak Menyadari I Salam Dia Coba Ini Sama Banget Al-Quran Sudah Benar Bahwa Orang Ini Menipu Diri Mereka Tapi Mereka Mereka Tidak Ketahui Mereka Diri Kalian Sendiri Supaya Surun Al-Quran Mengatakan Orang Kafir Laknat Itu Menipu Diri Mereka Sendiri Tetapi Mereka Tidak Menyadari Ini Yang Terjadi Sama Dia Nih Sudah 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 Langitan Langitan Ini Nama Tuhan Berfirman Kepada Kaya Firman Berfirman Kepada Allah Bapak Gimana Ceritanya Tuhan Berfirman Kepada Al-Bapak Tapi Itu Pintar Pintar Oh Iya Yang Di Uganda Gimana Jangan Kemana Mana Yang Di Uganda Berarti Bukan Kapir Dia Eh Tuhan Yang Mati Yang Salib Itu Tuhan Atau Manusia Tuhan Tuhan Mati Oh Iya Tuhan Mati Tuhan Itu Kan Tuhan Tuhan Eh Kok bisa Tuhan Mati Bro Untuk Mengalahkan Kematian Untuk Membuktikan Kepada Manusia Bahwa Dia Itu Tuhan Makanya Dia Oke Baik Dan Berapa Hari Tuhan Mati Bro Berapa Hari Tuhan Mati Manusia Segoblok Apa Percaya Mati Harus Lihat Tuhan Mati Segoblok Berapa Hari Ada Yang Bisa Mengalahkan Kematian Dari 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 Tuhan 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 Mau Mati Berapa Hari Tuhan Yesus Itu Mati Selama Tiga Hari Tiga Hari Baik Diam Diam Yang Membunuh Tuhan Siapa Yang Membunuh Tuhan Yang Manusia Di Bunuh Bihim Maradu Adu 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 Bunuh Ciptaannya Dalam hati Mereka Ada Penyakit Tadi Untuk Apa Tuhan Tuhan Manusia Membunuh Tuhan Apa Masalah Tuhan Dibunuh Karena Dia Bisa Mengalahkan Kematian Ngapain Saya Juga Kalau Saya Bisa Mengalahkan Kematian Dibunuh Yang Lucu Tuh Gini Yang Lucu Tuh Gini Gitu Tuhan Lu Disalip Jam Sembilan Jam Tiga Udah Mati Disalip Jam Sembilan Jam Tiga Udah Mati Cuma Enam Jam Mati Masalahnya Dimana Lemah Banget Orang Lain Disalip Dua Minggu Seminggu Paling Minimal Tiga Hari Enam Jam Udah Meninggal Tuhan Loh Kalau Misalnya Dibunuh Di Dalam Di Hatimu Ditusuk Langsung Satu Detik Langsung Mati Enggak Itu Ditusuk Setelah Matikan Itu Masih Kematian Ya Ditusuk Mati Ini Udah Mati Ini Jam Jam Sembilan Disalip Jam Tiga Udah Mati Bayangin Coba Tidak Ada Yang Ini Tuhan Atau Tahu Harus Tuhan Lebai Itu Lembek Bisa Satu Detik Lembek Banget Gitu Kalau Gitu 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 Apanya Jam Sembil Itu Orang Kerja Sif Pagi Pulang Apapun Kerja Masih Lamaan Itu Masih Lamaan Pulang Kerja Daripada Tuhan Lu Mati Serius Bentar Banyak Matinya Ya Udah Terserah Kau Mau Bilang Apa Kematian Itu Tidak Ada Disumur Pantesan Pantesan Bisa Bangkit Disalip Cuma Bentar Orang Lain Dua Minggu Ini Jam Jam Sembilan Jam Tiga Udah Disiksa Ada Orang Diludahin Mati Ada Bukan Hanya Diludahin Dia Bro Dicambuk Dia Lagi Dimana Dicambuk Tertulis Oh Kalau Ada Tertulis Dicambuk Macam Mana Tuhan Dicambuk Dicambuk Ini Rudal Dicambuk Rudal Dicambuk Sebentar Masuk Akal Gak Sih Manusia Membunuh Tuhan Masuk Akal Yang Dicambuk Tubuh Manusia Tuhan Masuk Akal Gak Manusia Membunuh Tuhan Parah Udah Pastilah Bisa Dibunuh Tubuh Manusia Masuk Akal Gak Manusia Membunuh Tuhan Karena Manusia Itu Bisa Dibunuh Oke Itu Yang Manusia Membunuh Tuhan Masuk Surga Ter neraka Oh Bukan Saya Bukan Tuhan Ternyata Yang Dibunuh Manusia Yang Dibunuh Manusia Yang Membunuh Manusia Itu Tuhan Yang Dibunuh Katanya Manusia Bukan Tuhan Tubuh Manusia Tuhan Tadi Ngomong Tuhan Yang Mati Tubuh Manusia Tubuh Manusia Tubuh Manusia TBT 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 Tuhan Itulah Yang Sampaikan Yang Tadi Ayat Itu Bahwa Aku Tidak Bisa Berbuat Apa Apa Dari Sendiri Karena Bukan Hanya Dia Itu Yang Bingung Yang Gue Bingung Silahkan Satu Kali Jadi Yang Ini Harus Dijawab Dengan Jelas Yang Mati Itu Manusia Tuhan Manusia Tuhan Tubuh Manusia Tuhan Apa Tubuh Manusia Tuhan Apa Ini Tubuh Manusia Tuhan Yang Anda Sehat Loh Kok Sehat Yang Mati Manusia Tuhan Sakit Masih Ditanya Pasien Ditanya Lagi Bahasa Apa Ini Tubuh Manusia Tuhan Bahasa Itu Karena Tubuh Manusia Itu Tuhan 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 Walaupun Dia Tubuh Manusia Dia Tetap Tuhan Tubuh Tuhan Berarti Yang Mati Tuhan Untuk Mengalahkan Kematian Bahwa Dia Adalah Tuhan Makanya Dia Menipu Dirinya Sendiri Ya Allah Ya Kari Tuhan Yesus Sudah Tepuk Bahwa Dia Maha Kuasa Mengalahkan Kematian Tuhan Tidak Bagaimana Kau Percaya Itu Tuhan Lihat Tuhan Kami Sepuluh Negara Tertinggi Kemiskinan Kristen Semua Sepuluh Negara Tertinggi Penyakit Seks Menula Kristen Semua Sepuluh Negara Tertinggi Pencurian Kristen Semua Itu Bukti Mujizat Dari Tuhan Kami Mujizat Dari Tuhan Itu Pernah Manusia Manusia Mayoritas 10 Negara Tertinggi Penyembah Yesus Semua Itu Mana Buktinya Itu Ada Penyembah Yesus Semua Serius Sini Satu Satunya Tuhan Yang Tidak Ada Wujud Manusianya Cuma Islam Karena Memang Tidak Ada Tuhan Setara Zeus Tuhan Lu Tidak Ada Setara Hades Setara Ini Lat Manat Uza Itu Itu Kan Yang Dongen Doe KB Itu Coba Zeus Osiris Mana Mayat Nggak Ada Sama Kayak Yesus Iya Nggak Pernah Terbukti Sekarang Mana Tuhan Lu Kalau Tuhan Lu Ada Mana Sekarang Kalau Tuhan Lu Ada Mana Sekarang Tuhan Lu Tuhan Lu Mana Sekarang Tuhan Lu Manusia Hidup Mana Sekarang Mana Mana Di Di Bumi Kepadaku Telah Diberi Kuasa Di Sorga Dan Di Bumi Mana Mana Di Bumi Mana Cuma Tiga Setengah Tahun Laman Presiden Empat Tahun Mana Buktinya Mana 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 Ajaran Tuhan Lu Bukti Tuhan Lu Ada Mana Mana Coba Mana Kasihilah Musumuh Itu Kasihilah Musumuh Apa 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 Kasihilah Sesama Manusia Oke Sekarang Mana Orang Kristen Yang Dirampok Terus Lapor Polisi Siapa Jadi Kalau Misalnya Nggak Dilapor Polisi Mengasihi Ampuni Ampuni Gimana Yesus Bila Kasihilah Musuh Terus Lapor Melaporkan Itu Inilah Bukti Ajaran Lu Dan Tuhan Lu Dongeng Ada Dibunuh Berserius Dengan Ajaran Lain Bung Kalau Kau Bilang Misalnya Langsung Dibunuh Berkisah Kalau Dilapor Polisi Itu Membuat Apa Yesus Jadi Dongeng Juga Jadinya Diajarin Polisi Bukan Polisi Bukan Mengajarkan Mempidanakan Pidana Bukan Pengajaran Tapi Pembuatan Efek Jera Alah Belum Ya Gini Aja Nggak Nerti Penegak Hukum Harus Memastikan Kenapa Dia Udah Kalau Gitu Tuhan Penegak Hukum Bukan Yesus Mana Yesus Ya Mana Yesus Itulah Yang Membawa Ajaran Itu Apa Ajaran Penjara Ajaran Penjara Ajaran Yang Ada Di Dunia Ini Itu Dia Ajaran Apa Tuhan Yesus Apa Fisika Yesus Ajarin Fisika Mengutuk Pohon Arak Apa 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 Hukum Yesus Juga Ini Ajaran Yesus Yesus Enggak Kawin Sok Soan Ngajarin Orang Kawin Apa Ini Sok Tahu Ini Manusia Sok Tahu Ini Namanya Memangnya Harus Poligami Baru Mengajarkan Orang Poligami Ya Iyalah Nabi Muhammad Poligami Baru Mengajarkan Orang Poligami Yesus Kawin Aja Enggak Maharaja Enggak Bisa Coba Maharaja Itu Itu Yang Pertama Oh Jadi Untuk Mengetahkan Yesus Itu Waktu Hidup Normal Enggak Apanya Yesus Normal Sebagai Laki-laki Normal Karena Sama Dengan Seperti Kita Manusia Biasa Oke Kalau Dia Normal Apakah Yesus Menyukai Perempuan Enggak Suka Cowok Dia Kalaupun Dia Suka Perempuan Tidak Dia Menyukai Perempuan Tidak Kalaupun Dia Suka Perempuan Dia Bukan Mau Mengumbar Nafsu Saya Tanya Dia Normal Enggak Sudah Pastilah Normal Orang Manusia Biar Kalau Dia Normal Apakah Dia Nafsu Terhadap Perempuan Memangnya Kalau Misalnya Nafsu Harus Harus Ini Harus Poli Kami Nafsu Tidak Ya Nggak Kawinin Satu Aja Mampu Yesus Kawinin Satu Coba Buktikan Pernisya Kepakai Pas Jadi Manusia Tidak Tidak Tidak